Intro Halo Pemirsa, Setia Fibis News, kembali bersama saya Ika Akbarwati dalam program Fibis Weekly Sentimen Index. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melihat bagaimana potensi pergerakan dari dua indeks utama Asia yaitu indeks Nikkei di bursa Jepang dan indeks Hang Seng di bursa Hong Kong. Pertama-tama kita akan melihat dulu apa saja fundamental yang akan menjadi penggerak dari kedua indeks berjangka pada perdagangan minggu ini. Yang pertama adalah fundamental yang bersifat positif. Untuk fundamental yang bersifat positif disini ada dua faktor yang akan berpotensi untuk memberikan pergerakan positif kepada indeks berjangka di Asia. Yang pertama dari Jepang di mana BOJ diharapkan akan segera meningkatkan program pembelian stimulus setelah gubernur baru ditetapkan. Saat ini parlemen sedang menguji kelayakan dari Haruhiko Kuroda yaitu salah satu nominasi untuk menduduki posisi gubernur di Bank Sentral Jepang. Lalu untuk yang kedua adalah data ekonomi yang membaik dari kawasan Amerika Serikat. Seperti yang telah kita ketahui bahwa minggu lalu data mengenai keyakinan konsumen dan aktivitas manufaktur di Amerika Serikat mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Akan tetapi kita juga memiliki beberapa faktor yang berpotensi untuk menjadi pendorong negatif di bursa saham Asia. Yang pertama adalah pemotongan anggaran di Amerika Serikat yang dikhawatirkan akan menurunkan aktivitas ekonomi di negara tersebut. Yang kedua adalah datang dari kawasan Euro di mana kondisi politik Italia saat ini masih dikhawatirkan karena pada pemilu minggu lalu terungkap bahwa tidak ada partai yang memiliki suara yang signifikan atau dominan untuk menjadi partai berkuasa di negara tersebut. Lalu dari Hong Kong juga terlihat bursa ini mengalami penurunan yang cukup signifikan yang didorong oleh anjloknya saham-saham di sektor properti karena pemerintah Cina mengeluarkan kebijakan untuk mengetatkan sektor properti untuk mencegah terjadinya bubble properti. Untuk indeks Nikkei sendiri saat ini mengalami pergerakan yang masih cenderung berada dalam tren yang bulis saat ini berada di posisi Rp11.675. Setelah pada perdagangan Jumat lalu mengalami kenaikan dan menembus level Rp11.700. Saat ini indeks Nikkei berjangka berada di kisaran paling tinggi dalam 4,5 tahun belakangan dengan indikator teknikal yang masih mengisyaratkan bahwa tren bulis ini akan berlanjut. Untuk indeks Nikkei sendiri pada perdagangan minggu ini diperkirakan akan mengalami level support pada posisi Rp11.400 dan Rp11.200. Sementara itu untuk level resistance ada di posisi Rp11.750 dan Rp11.900. Untuk minggu ini secara fundamental maupun teknikal Nikkei berada di dalam kondisi yang bulis. Untuk satu minggu ke depan diperkirakan kondisi fundamental yang bulis masih akan bertahan terutama di mana pasar masih mengharapkan bahwa Haruhiko Kuroda akan berhasil menjadi gubernur pengganti masa Aki Sirakawa. Sementara itu untuk di bursa Hong Kong terjadi pergerakan yang sebaliknya setelah bursa Hong Kong sempat mengalami kenaikan tajam pada pertengahan Januari lalu saat ini bursa berada di dalam tren yang beris. Saat ini indeks berjangka Hang Seng berada di level Rp22.480 dengan level support di posisi Rp22.200 dan Rp22.000. Sementara itu untuk level resistance adalah Rp22.700 dan Rp23.000. Untuk indeks Hang Seng sendiri saat ini berada di dalam kondisi fundamental maupun teknikal yang beris. Kondisi fundamental yang beris ini terutama ditekan oleh kebijakan pemerintah Cina untuk memperketat penjualan di sektor properti sehingga saham-saham properti di bursa Hong Kong mengalami penurunan yang signifikan. Untuk satu minggu ke depan diperkirakan tekanan dari sisi fundamental akan cenderung bertahan sehingga indeks Hang Seng masih diprediksi untuk mengalami penurunan lanjutan. Demikian adalah potensi pergerakan dari indeks utama Nikkei dan juga Hang Seng di bursa Asia. Semoga bermanfaat, tetap semangat, investasi dan salam Fibis. Terima kasih telah menonton!